Sementara itu pemirsa sertifikasi halal tak lagi melalui MUI. Kadin Kudus siap fasilitasi pelaku UMKM kuliner di Kudus untuk mengurus sertifikasi halal. Langkah awal fasilitasi UMKM kuliner mengurus sertifikasi halal dilakukan Kadin Kudus dengan bekerja sama sejumlah asosiasi UMKM yang ada di Kudus. Hal ini guna menentukan skala prioritas UMKM mengingat di Kudus ada banyak UMKM kuliner. Selain itu menurut Ketua Kadin Kudus, terkait sertifikasi halal UMKM kuliner pihaknya akan koordinasi dengan kemenak untuk mengetahui proses serta tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ditambahkan Safrul, selain memfasilitasi mengurus izin halal, Kadin Kudus juga fasilitasi perizinan lainnya ke dinas terkait dengan harapan UMKM di Kudus memiliki legalitas dan semakin maju. Kita seleksi mana yang harus diperlukan, mana yang kita prioritaskan, karena hal sendiri kan tidak semudah ya. Contohnya kita harus lihat matcapurnya, bagaimana proses kebuatannya, bagaimana harus kita lihat semua. Makanya kita ada di dinas kesehatan, untuk bersama dinas kesehatan tentang izin-izin itu yang perlu ada pengharap. Kalau meberatnya persyaratan yang harus dipenuhi, dengan ada pembimbingan, ada pendampingan dari Kadin. Safrul menambahkan, pendampingan pada UMKM sebagai upaya membangkitkan ekonomi setelah dua tahun dipukul pandemi COVID-19. Syukron Hemdani, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.